Pasca kecelakaan maut yang menewaskan sejumlah pengendara di Jalan Transyogi Jatikarya Jatisampurna, Kota Bekasi pada Senin sore, warga perumahan Cibubur yang tergabung dalam forum warga Cibubur pada selasa siang, mengancam akan melakukan aksi demo jika lampu merah di pertigaan perumahan CBD dalam 1x24 jam masih diaktifkan. Selain itu, warga mendesak kepada pihak polisian untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut bahan bakar milik Pertamina terhadap belasan pengendara lain, yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka pada Senin sore kemarin, menuai protes keras dari warga perumahan Cibubur. Ditemui pada selasa siang di lingkungan pertokohan perumahan kota wisata, warga yang tergabung dalam forum warga Cibubur menggelar jumpa pers dan menyatakan sikap. Dalam pernyataannya, warga mengaku akan melakukan aksi turun ke lokasi kejadian kecelakaan jika lampu merah yang berada di Jalan Transyogi, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi yang menuju masuk perumahan Citra Grand CBD dalam 1x24 jam masih tetap diaktifkan. Intinya kita minta kepada pemerintah, 1x24 jam ini harus ditutup, ditutup total lampu merah yang ada di Jalan Transyogi. Dan kami pastikan kalau 1x24 jam tidak ditutup, maka saya sebagai warga di RRJ Cibubur akan melakukan konsulasi kepada teman-teman juga, kepada warga, untuk besok kita duduk di lampu merah dan kami yang tutup. Warga pun mendesak kepada pihak kepolisian untuk bisa memeriksa sejumlah oknum pemerintahan Kota Bekasi yang telah memberikan izin mengaktifkan lampu merah dan jalan menuju perumahan Citra Grand CBD tersebut. Sebelum kejadian peristiwa tragis beberapa hari lalu itu, warga saya pun mengalami, mengalami kejadian yang sama, ditabrak oleh mobil besar juga, sekelas truck, dari belakang, sehingga mobil itu dengan entapan yang kencang harus baju ke depan dan menabrak motor. Maksudnya kita mau belok ke arah CBD, lampu merah itu, sementara ini dengan lokasi yang berbeda ya. Kalau tragedi kemarin dari arah Cibubur, Jakarta, ini dari arah Cilengsi. Selain memeriksa oknum dari pemerintah Kota Bekasi, warga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa memeriksa dari pihak developer perumahan Citra Grand CBD. Pasalnya warga menilai dengan dibukanya pertigaan dan kehadiran lampu merah di depan perumahan CBD tersebut, seringkali menyebabkan kejadian kecelakaan pengendara, bahkan memakan korban jiwa.